Saudara meski telah dinyatakan bebas, Pegi Setiawan berpeluang bisa jadi tersangka lagi. Nasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi menyebut peluang ini terbuka jika polisi memiliki bukti baru. Arianto Sutadi menjelaskan jika polisi melakukan penyidikan lagi dan mempunyai bukti baru, maka ada celah bagi polisi menetapkan Pegi sebagai tersangka lagi. Sementara kuasa hukum terpidana kasus Vina, Otoa Sibuan meminta polisi tidak tergesa-gesa melakukan penyidikan kembali di kasus Vina. Otoa menilai penyidik Polda Jabar harus menunggu hasil putusan PK yang akan diajukan oleh para terpidana. Sedangkan di sini hanya dinyatakan batalnya adalah karena kesalahan pangkat. Itu kepolisian masih bisa melakukan penyidikan lagi di kemudian hari kalau mempunyai bukti yang baru yang dimiliki. Tapi seandainya nanti kemudian pusuan PK, PK itu membatalkan putusan tahun 2016 dulu. Otomatis polisi tidak akan mencari lagi yang sisa 3 DPU itu. Dia harus mencari lagi siapa pembunuh daripada Vina dan EG itu semuanya. Biarkan dulu perkara yang tujuh untuk PK itu berjalan, nanti kita lihat apa putusan PK terhadap hal ini. Kalau nanti putusan PK-nya itu dibebaskan ternyata, dan kemudian PG ongoing ternyata kemudian diproses, ini kan lebih cilakan lagi polisinya. Jadi lebih bijaksana, tunggu aja PK dilakukan, lihat. Kalau ternyata nanti PK-nya itu ditolak dihukum, mungkin ada peluang-peluang lagi untuk berpikir, untuk melajukan penyidikan terhadap PG dan yang lain. Tetapi kalau umpamanya sekarang ini mau diajukan, ternyata PK-nya bebas, dua kali kena lagi nih kepolisiannya. Jadi saya pikir jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Ya.